Hai selamat pagi apa yang perlu kita lakukan jika tiba-tiba HP kita hilang Oke saya akan sedikit berbagi informasi yang mungkin bisa membantu Hai jika hal itu harus terjadi yang jika HP kita hilang maka kita mungkin bisa melacak ya dengan menggunakan bantuan Google Google find device ya Oke caranya bagaimana Oke caranya bagaimana jadi silahkan teman-teman buka browser ya bisa di komputer laptop atau juga bisa di HP yang lain Oke di HP yang lain tapi sekali lagi buka browser Hai misalkan Google Chrome Mozilla Firefox atau Hai yang lain ya tunggu mau pakai browser apa kemudian teman-teman bisa login ke akun Google yang adalah juga akun yang dipakai di HP yang kebetulan hilang eh disini saya contohkan yang hilang adalah HP istri saya karena kebetulan eh Hai secara tempat ya saya tidak di satu tempat yang berbeda Hai maksud saya Hai maksud saya saat ini kebetulan saya di satu tempat yang tidak sama dengan istri saya ya saya di eh desa Megang Sakti istri saya di kota Lubuk Lingkau nah jarak Hai saat tempat saya dengan tempat istri saya untuk saat ini eh lebih kurang 50 kilo ya makanya saya contohkan bukan HP saya tidak melacak HP saya tetapi saya contohkan saya melacak keberadaan HP istri saya Hai Oke setelah kita buka kita login dengan ciri kita sudah login menggunakan akun yang sudah sama dengan HP tadi seperti ini setelah sudah login kita memastikan kita bisa buka akunnya Oke ini sudah login berarti bisa di tab yang ini juga atau bisa kita tambahkan tapi yang lain teman-teman silahkan ketik Google Hai find Hai my device ya Google find my device atau Google find device juga boleh jadi disini sudah tertera pilihan Hai terhubung dengan tipe HP nya apa misalkan disini Xiaomi misalkan disini Samsung atau yang lain ya intinya akun yang kita masukkan akun Google yang kita masukkan adalah akun yang menjadi akun HP Android yang hilang tadi oke jadi disini sudah tampil tipe HP kemudian lokasi terkini disini ada keteran ada tertulis jayasan plg3 bahkan tampilan baterainya 87 persen Oke di sebelah kanan ada peta nah inilah titik koordinat keberadaan HP nya kita bisa berbesar dengan meng-scroll atau di-zoom kalau menggunakan HP Hai ya disini lingkaran hijau inilah lokasi area terakhir atau terkini dari HP tadi Oke jadi sebagai catatan bahwa jika HP nya masih on atau masih menyala maka bisa terkoneksi tetapi jika HP nya dalam posisi dimatikan atau mungkin sudah di reset jadi akun tadi sudah tidak aktif di HP itu sudah ganti akun maka kita tidak bisa me hubungkan layanan Google find device ini ke HP tadi nanti akan saya contohkan bagaimana jika akun itu sudah tidak lagi terhubung ke HP ya tapi memang saya contohkan menggunakan akun yang lain nanti oke disini saya sedikit bacakan untuk fiturnya apa saja disini ada fitur putar suara nah jadi jika HP kita hanya terselip mungkin di area sekitar rumah kita dan keterangan koordinat ini atau pelacakan ini di sekitar kita berarti kita bisa menggunakan fitur ini meskipun HP kita di-silent jadi ini buat teman-teman yang pelupa ya di sini ada fitur putar suara fitur putar suara ini kalau misalkan kita miss call masih tetap silent tetapi jika menggunakan fasilitas find device ini kita bisa tetap mendengarkan dia akan berdering HPnya meskipun dalam mode senyap disini katanya mode misalkan kita klik setakutnya nanti bunyi ya oke kita lanjut yang berikutnya fitur berikutnya amankan perangkat kalau kita klik ini maka Oh kita harus login untuk memverifikasi saya rasa tidak usah kemudian fitur hapus perangkat kalau kita klik ini maka kita sudah tidak lagi bisa terkoneksi lagi karena kita hapus ya Oke jadi seperti ini cara melacak keberadaan HP saya contohkan disini saya menggunakan akun ini ya akun counter saya menggunakan HP saya yang berbeda sudah saya klik saya ketik find my device nah disini tidak ada perangkat yang aktif karena sudah tidak lagi terhubung bisa jadi sekali lagi HPnya sudah di reset atau mungkin HP dalam posisi mati oke oke seperti ini tadi cara gampang yang bisa kita lakukan jika tiba-tiba HP kita Android kita terselip atau hilang mungkin dicuri orang jadi masih bisa terlacak jika HP masih dalam posisi on atau hidup kalau misalkan HP sudah dimatikan atau sudah di reset maka akunnya sudah tidak ada lagi sudah diganti ya kita tidak bisa melacak tapi siapa tahu kalau memang secara tidak sengaja HP tertinggal dan belum diketahui keberadaannya masih kita bisa lacak jadi meskipun HP dalam posisi posisi silent tadi sekali lagi dengan fitur miskall melalui browser ternyata bisa ya kemudian juga sekali lagi catatan pentingnya adalah kita bisa mengetahui keberadaan HP kita jika HPnya masih on Oke itu singkatnya semoga bermanfaat selamat menikmati